Intro Ini makin solid aja ya Bahkan kasetis selalu hadir dan support Termasuk di kegiatan hari ini Gimana nih pitang? Apa nih yang melihat anak istri selalu mendampingi? Malum dulunya ya jujur dia juga lagi sakit ya Bundanya lagi sakit Tapi mau nonton Tapi ya Karena hasilnya kurang maksimal ya Aku juga agak sedih sih Tapi gak apa-apa Ini malah jadi campukan bagi aku Supaya bisa evaluasi lebih bagus nanti timnya Tapi sebenernya tim udah berusaha sih Memang gak tau tuh gawangnya kayak gimana Udah berusaha supaya mungkin tadi pemain Memang gak masuk Biasanya kayak gitu masuk ke gol Tapi ya itulah sepak bola Ya sekali lagi dia lagi sakitnya juga lagi sakitnya Ini cowok memangnya digendong terus Ya makasih lah Karena aku pribadi Setiap pertandingan Minta doanya Supaya menang Penting kan doa istri Doa ibu sih Aku kan gak ada ibu ya Jadi jadikan istri Keseti men-support Bang Putra Untuk berbagai hal Termasuk lagi serius nih Di bidang perkolaan Supportnya bentuk kayak gimana Khawatir gak sih Takutnya amit-amit Kayak kejadian kan juruhan gitu kan Gak sih Gak sih kalau dia Memang pengen gitu Karena Bobinya Khususnya terjalan Fasilitasnya Mau support Bang Apapun yang dia mau Selama itu Bagi Oke Nah kalau dari Bang Putra Sekarang kan katanya Lebih sendiri lagi Untuk mengurus Ini ya Tapi Apakah Mohon maaf Komunikasi jadi berkurang Dengan Atta Oh enggak Kita kan ada proyek-proyek lain Bukan hanya di bola kan Jadi tentunya Komunikasi tetap Tetap Jadi sekeluarga Cuman ya Kan Di Putsal juga Sibuk juga Tapi memang lebih sibuk di bola sih Bola Wah luar biasa Bener-bener menguras energi Bener-bener luar biasa lah Di bola ini Luar biasa Apalagi waktu kita beli klub ini kan Termasuk Apa Kita Pemilik klub termuda kan Waktu itu masih Masih usia 25 kan Beli klubnya 25 ke 26 Berarti Waktu itu Beli klubnya Bareng Dengan Atta Bener-bener Bareng Tapi karena memang Lumayan sulit Mengurus di sepak bola Akhirnya kita Bang Atanya kapok Saya Kayaknya karena saya fighter ya Enggak terus Tapi Bang Atta milih di Putsal Karena dia memang lebih hobi bola Putsal kan Berarti Sekarang Pure ini semua Dari Bang Putra Untuk pendanaannya Oh iya Memang sendiri Dari saya sendiri Berarti dengan Bang Atta Bisa dibang Sudah putus kontrak Atau putus kongsi gitu Ya Enggak Tapi ya kan Kita ada Putsal juga kan Bang Atta diputsal Jadi bola Nah ini katanya Mau ada proyek-proyek lagi Dengan Bang Atta Maupun artis-artis lain Boleh Tahunnya apa Bang Putra? Ya beberapa Ada program Saya memang bangun Beberapa bisnis kan Terutama untuk Membantu UMKM Gitu Ini juga nanti Sama BBL Mudah-mudahan Kemarin udah ngobrol juga Jadi brand ambasador pertama lah Bibi jadi brand ambasador pertama Saya untuk beberapa proyek Yang mudah-mudahan Ya pecah lah Tapi bantu Untuk bantu UMKM Apa tuh Dengan Bibi? Saya kan ada Usaha di passion ya Di baju Baju anak Ya baju anak sama kapel gitu Jadi baju anak Aku waktu itu pernah sama istri aku Kapel suami istri Tapi ini kapel suami istri plus anak gitu Jadi kita mau ada proyek disitu Tapi UMKM ada 23 yang saya bangun Sama kayak istri saya juga udah ada parfum Terus dia ada sipal eksklusif juga Gitu Dan usaha-usaha lain yang memang bantu UMKM Sama nanti pengembangan SDM Bagaimana menghadapi marketing digitalisasi ya Supaya gak kaget lagi seperti TikTok shop dan sebagainya gitu Jadi itulah tujuan Bibi L Kalau pemerintah kan biasanya Saat ini kan lagi bingung juga ya Buat aturan Tapi yang baru hanya bisa mengatur Untuk solusi kan Gimanapun kan tetap SDM kan Jadi mudah-mudahan Dengan ini bisa berkolaborasi lah sama pemerintah Untuk bagaimana Bisa membuat SDM kita lebih melek digitalisasi Kenapa memilih Bibi L Apakah ini hanya Bibi L aja atau termasuk dengan Bibi L? Ya pastinya nanti ada Bibi-Bibi lain gitu Termasuk Khalid juga Dia untuk pusana muslim anak gitu kan dia Khalid Nah nanti pastinya Tapi ini untuk trendsetternya memang kita maunya L Karena saya pribadi liat auranya bagus L Kasih pendirikan diri-dirinya Apakah diajak kemampuan? Ya ayo segera biar brand lain cepat juga Nanti brand lain pasti mau juga kan gini Dan kemungkinan kalau Papi Dil Ya bakalan dibuatin Instagramnya Bibi L gitu Ya kan gak ada Instagram Nanti dibuatin khusus Instagram Nah untuk Bibi... Terkait project busana tersebut udah dijalankan atau baru direncanakan Bibi? Udah dijalankan Itu kan yang fashion memang Tapi aku sekarang kembali lagi kan ikut segala sesuatu serahkan ahlinya Nah ahlinya aku baru dapet gitu Yang memang dia menguasai Lama jadi admin di bola juga Flashball gitu Nah jadi dia yang pegang Kalau ada yang pegang Aku baru mau jalankan sesuatu Sekarang mesti ada yang ahlinya dulu Kalau engga aku gak mau jalanin Karena aku udah tau hasilnya Pasti tinggal tunggu kehancuran Kalau misalnya gak ahlinya Tinggal tunggu kehancuran Nah untuk Bibi L ini Fashionnya lebih ke sport atau semuanya? Nah itu dia harus dibicarakan Ada pembicaraan lanjut Tapi nanti kita memang udah janjian Ada mau pembicaraan lanjut Ini kan juga banyak baby-baby artis lainnya Seperti Baby Moana Amina Nah itulah nanti jadi trendsetter ke depannya Jadi bukan orang tuanya lagi Tapi anak-anaknya Itulah memang trend yang mau kita buat lagi Karena kalau udah bapak-bapak Mamanya kayaknya Ah biasa Ah biasa Makanya harus diciptakan sesuatu yang gak biasa gitu Nah itulah buah dari pikiran kita Itu yang mau kita lakukan Oke simp Oke makasih banyak ya